dan harga emas bersama Jakarta Future Exchange. Pemirsa, inilah closing mark. Sambil menunggu penutupan perdagangan hari ini, kita akan lihat perdagangan di sesi 1, IHSG ditutup melemah 0,04 persen ke level 6.119. Ini dipengaruhi pelemahan 6 sektor dengan energi yang melesat 6,4 persen dan transportasi melemah 0,8 persen. Beli bersih asing mencapai Rp328 miliar di seluruh pasar, diantaranya saham Matahari Putra Prima, United Tractors, dan juga Bank Mandiri. Sementara untuk saham unggulan LK45, Jakarta Islamic Index, serta investor 3.3. Pemirsa, penanganan pandemi COVID di tanah air menjadi faktor berpengaruh IHSG untuk hari ini. Berikut sejumlah sentimen yang menjadi perhatian pelaku pasar saham hingga sore ini. Terima kasih. Terima kasih. Pemirsa IHSG cenderung melemah pada sesi 2. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini kita sudah bergabung bersama Ira Hulu dan Juru Kamerah Berki Marindo. Ya Ira, bagaimana pergerakan IHSG untuk sesi 2 dibandingkan sesi 1? Ya, Papi, kalau tadi pada perdagangan di sesi pertama, indeks harga saham gabungan ini bergerak secara fluktuatif, sideways, ataupun berkonsolidasi untuk mencari pergerakan harga baru. Tapi kalau di sesi kedua, indeks harga saham gabungan kita ini akhirnya ini berada konsisten di zona merah. Untuk selengkapnya, kita langsung saja akan melihat monitor bursa efek Indonesia untuk melihat posisi indeks harga saham gabungan. Kita lihat dulu di monitor bursa efek Indonesia bahwa pada sesi kedua, 1 jam perdagangan di sesi kedua ini sudah IHSG kita mengalami koreksi ataupun penurunan 0,28%, 16,93 poin di level 6.105,03. Sepanjang perdagangan dari sesi pertama sampai di sesi kedua, 1 jam pertama ini sudah ada 28,3 miliar lembar saham yang diperdagangkan. Dan untuk yang ada perdagangannya yakni 11,8 triliun rupiah. Dan untuk trading frekuensi sudah mencapai 1.474.000 kali transaksi perdagangan. Kita lihat juga di monitor bursa efek Indonesia bahwa IHSG bergerak di rentang 6.089,19 sampai di 6.137,95. Dari syatatan kami juga, Popi dan juga pemirsa menunjukkan bahwa ada pun jumlah saham yang menguat yakni 170 saham, sementara saham yang melemah 354 saham dan saham staknan ataupun tidak berubah mencapai 132 saham. Popi? Bagaimana dengan perkembangan beli asing, Ira, hingga sore ini? Ya, terkait dengan perkembangan beli asing, investor asing mencatatkan pembelian dengan paling banyak ini mengoleksi saham UNTR, BMRI, BUKA, XCL, dan juga TLKM dengan netbuy tiga di antaranya, yakni 108,5 miliar rupiah, 39,1 miliar rupiah, dan 31,2 miliar rupiah. Sementara itu saham yang paling banyak di lego ataupun dilepas investor asing adalah saham dengan kode imiten, BBRI, BBCA, ASII, MNCN, dan juga SMGR. Dengan net sale tiga di antaranya mencapai 132 miliar rupiah, 37,4 miliar rupiah, dan 17,6 miliar rupiah. Investor asing telah mencatatkan aksi beli ataupun netbuy sebesar 2,9 triliun rupiah, dengan net sale ataupun aksi jual sebesar 2,2 triliun rupiah, sehingga netbuy investor asing yakni mencapai 694 miliar rupiah di seluruh pasar. Demikian, Poppy. Baik, terima kasih Ira untuk informasi dan juga laporan Anda. Pemirsa Ira Hulu melaporkan langsung dari Bursa Efek Indonesia. Antem meraih kinerja positif, didukung peningkatan penjualan emas dengan meraih laba bersih 1,2 triliun rupiah. Perolehan ini berbanding terbalik dengan kerugian pada 2020 lalu yang mencapai 159 miliar rupiah. Antem menyatakan kinerja tahun ini didukung oleh peningkatan penjualan dan pengelolaan biaya beban pokok. Penjualan dengan Antem fokus kepada strategi untuk pengembangkan basis pelanggan dalam negeri, terutama pemasaran produk emas dan nikel. Penjualan bersih Antem ini melesat 87 persen menjadi 17,28 triliun rupiah, dengan penjualan produk emas menjadi kontributor terbesar mencapai 11,87 triliun rupiah. Setelah emas, penjualan veronical menjadi kontribusi pendapatan terbesar kedua bagi Antem dan mencapai sekitar 2,6 triliun rupiah. Serta peningkatan nilai melalui pengembangan... Serta peningkatan terbesar ketika BGT dándom bergantung terjah mencapai 1,2 parately 4,5 kunus ke ADM. Menangkutan tersebut adalah antara persekipitaran untuk peningkatan tersebut. Selain Lirik, 환jah yang dipercatan tersebut untuk peningkatan tersebutnya adalah peningkatan tersebut. Pengkutan tersebut adalah peningkatan tersebut dengan peningkatan sergurus dan peningkatan tersebut. mencapai 4 triliun rupiah atau sekitar 68 persen dari target. Perolehan ini didukung sejumlah faktor termasuk insentif emiten properti. Pendapatan pra penjualan Ciputra mencapai sekitar 68 persen target tahun ini senilai 5,9 triliun rupiah. Artinya lebih baik dibandingkan tahun lalu atau lebih dari 50 persen di atas penjualan tahun 2020. Direktur Ciputra Development Harun Hayadi menjelaskan program PPN yang ditanggung pemerintah menjadi pendorong utama kenaikan marketing sales dan telah membangun penjualan stok maupun rumah dan unit yang sudah setengah dibangun. Berdasarkan laporan keuangan hingga akhir Juni 2021, laba bersih Ciputra ini melesat 185 persen menjadi sekitar 483 miliar rupiah. Terima kasih telah menonton! Tokopedia menjadi e-commerce di Indonesia dengan pengunjung terbanyak pada kuartal kedua tahun 2021. Sementara Bukalapak menjadi e-commerce ketiga paling banyak dikunjungi di bawah Sopi dan juga Tokopedia. Berdasarkan data e-price pada kuartal dua tahun ini, Tokopedia adalah e-commerce yang mendapatkan pengunjung atau visitor web bulanan terbanyak di Indonesia. Dengan total, sekitar 148 juta pengunjung mengalahkan dominasi Sopi dalam tiga tahun terakhir. Sementara Bukalapak menjadi e-commerce ketiga paling banyak dikunjungi di bawah Sopi dan Tokopedia. Sementara Bukalapak menjadi e-commerce ketiga paling banyak dikunjungi di bawah Sopi dan Tokopedia. Sementara Bukalapak menjadi e-commerce ketiga paling banyak dikunjungi di bawah Sopi dan Tokopedia. Sementara Bukalapak menjadi e-commerce dari Bursa Efek Indonesia. Bentul akan membeli sisa saham publik dengan harga Rp 1.000 lebih tinggi 227% dari harga penutupan sebelum suspensi. Penawaran ini lebih tinggi dibandingkan penawaran yang diajukan beberapa perusahaan realistik dalam 12 tahun terakhir dengan penawaran yang dilakukan di harga premium. Lebih tinggi 356% terhadap rata-rata harga perdagangan harian tertinggi dalam 90 hari terakhir Kinerja RMBI yang tidak memberikan dividen setelah tahun 2010 Karena posisi saldo laba negatif menjadi salah satu alasan manajemen untuk go private RUPS LB juga menetapkan Faisal Said sebagai Presiden Direktur Menggantikan pengunduran diri Stefan Gerardpour Pemobotan baru free float di Bursa Efek Indonesia akan berdampak pada pergerakan harga saham teknologi di bulan Oktober Analis menilai hal itu karena penyesuaian beberapa fund yang akan menaikkan atau menurunkan komposisi portfolio-nya Pemobotan free float dinilai berpotensi membebani pergerakan harga saham teknologi Namun analis MNC sekuritas menilai kondisi ini tidak akan mengurangi prospek saham teknologi jangka menengah panjang dan masih menarik di koleksi Apalagi dengan berkembangnya digitalisasi dan tren pembangunan data center di Indonesia Serta masuknya perusahaan rintisan skala unicorn ke pasar modal Pada sesi 1 perdagangan selasa IDX teknologi alami koreksi terdalam minus atau koma Minus 1,9% Terima kasih telah menonton! Selanjutnya kita ke informasi perkembangan perdagangan saham teraktif apa yang saat ini berada di posisi teratas PURA berada di posisi pertama dengan jumlah transaksi 87.706 dengan harga 71 rupiah per lembar saham BOSS atau BOSS ini berada di posisi kedua untuk top frequent hari ini dengan jumlah transaksi 66.877 transaksi atau naik 26,08% ke zona hijau Selanjutnya saham dengan kenaikan terbesar berdasarkan perubahan harga BYAN berada di posisi pertama dengan kenaikan Rp3.200 per lembar saham atau saat ini berada di level 21.500 UNTR berada di posisi kedua dengan kenaikan Rp1.150 per lembar saham atau terapresiasi ke zona hijau menjadi 5,02% Terakhir saham dengan penurunan harga terdalam jelang penutupan ARTO berada di posisi pertama dengan penurunan 5,34% NFC Indonesia TBK berada di posisi kedua dengan penurunan sekitar Rp575 atau berada di level Rp9.025 per lembar saham Pemirsa mulai tanggal 2 November 2022 Berita 1 News Channel dan seluruh TV di Indonesia akan bermigrasi ke siaran TV digital Di mana saat ini siaran TV berlangsung secara simulcast Agar Anda bisa menerima siaran berita 1 TV gunakan set-top box untuk menerima siaran TV digital Dengan siaran TV digital ini gambar akan lebih bersih, jernih, dan canggih Kami akan segera kembali usai cerita berikut ini Upgrade paket Combo First Media Anda Dan daftarkan pembayaran tagian menggunakan auto debit card to credit Dapatkan diskon 25% dan reward hingga Rp250.000 Serta bonus eksklusif Channel Stingray Festival 4K Nikmati internet dan hiburan yang beneran tanpa batas Nyata hematnya dengan bonus berlimpah Promo eksklusif untuk bank yang bekerja sama Informasi lebih lanjut hubungi First Media Kapan saat terbaik investor memakai analisis fundamental? Pada saat seperti apa kita perlu memakai analisis teknikal agar cuan di pasar saham? Pertama kita harus menentukan apakah kita itu sebagai seorang trader atau investor Membeda lagi dengan strategi yang akan digunakan Kalau misalnya metodenya ganti-ganti terus dan tidak konsisten Mau invest mau trader itu pasti sudah ada bawaan risk Kalau mau invest kuatkan di fundamental Kalau mau mencari capital gain maksimum Combine dengan trend flowing Creative Money selasa 28 September pukul 20 lewat 5 waktu Indonesia Barat Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ...global hingga sore ini. Wall Street berakhir mix kemarin dengan Dow Jones yang berhasil menguat ke zona hijau, penguatan yield obligasi Amerika menjadi katalis negatif bagi bursa utama Amerika. Kita simak datanya berikut ini. Dow Jones terapresiasi ke zona hijau di 0,21 persen, sementara S&P 500 dan juga Nasdaq ini terkoreksi menjadi 0,28 persen dan 0,52 persen. NYISI naik 0,37 persen ke zona hijau. Bursa saham Eropa juga variatif pada penutupan kemarin. Respon hasil pemilu Jerman dan penguatan harga minyak. Bagaimana perkembangannya hingga saat ini? Futsi 100 terkoreksi 0,32 persen, DAX juga turun menjadi 0,69 persen, sementara CAC 40 ini juga terkoreksi ke 0,72 persen, dan Futsi MIB juga ikut terjerembab ke zona merah di 0,23 persen. Bursa saham Asia bergerak mix sejak sesi awal perdagangan. Data ekonomi dan juga langkah sejumlah lembaga memangkas proyeksi ekonomi Tiongkok menjadi katalis negatif. Shanghai terapresiasi ke 0,54 persen, sementara Kospi mengalami penurunan ke zona merah di 1,14 persen, Hang Seng terapresiasi ke 1,26 persen, sementara Nikkei turun menjadi 0,19 persen. Bank Dunia memangkas proyeksi pertumbuhan Indonesia tahun 2021 menjadi 3,7 persen. Di sisi lain, proyeksi pertumbuhan ekonomi Asia Timur dan Pasifik dinaikkan menjadi 7,5 persen. Namun dipangkas hanya 2,5 persen untuk Asia Timur dan Pasifik yang tidak termasuk Tiongkok. Dalam rilis update Outlook Ekonomi Asia Timur dan Pasifik edisi Oktober 2021, Bank Dunia menyebutkan lonjakan kasus COVID-19 akibat varian Delta memicu ketidaksetaraan dan perlambatan pertumbuhan di kawasan. Karena itu, Bank Dunia merekomendasikan penanganan pandemi dan mempercepat vaksinasi COVID-19 untuk mengatasi tekanan ekonomi, serta dukungan kebijakan makroekonomi. Meski output Indonesia telah mencapai level sebelum pandemi, Bank Dunia memproyeksi ekonomi Indonesia tahun 2021 ini hanya akan tumbuh 3,7 persen, lebih rendah dari estimasi di bulan April sebesar 4,4 persen. Namun, proyeksi untuk tahun 2022 dinaikkan dari 5,1 persen menjadi 5,2 persen. Terima kasih telah menonton! Capaian laba industri Tiongkok dalam tren pelemahan 6 bulan berturut-turut. Biro Statistik Tiongkok merilis laba industri bulan Agustus mencapai 680,3 miliar yuan. Lonjakan harga komoditas serta gangguan rantai pasok menjadi pemicu, kenaikan harga bahan baku, menghambat laju pertumbuhan, dan pemulihan industri di Tiongkok. Laba industri Tiongkok bulan Agustus tumbuh 10,1 persen secara year-on-year, lebih rendah dari pertumbuhan di bulan Juli, yaitu sebesar 16,4 persen. Sepanjang Januari-Agustus 2021, laba industri tumbuh menjadi 49,5 persen, jadi 5,61 triliun yuan secara tahunan, turun dari Januari-Juli 2021, yang mencetak lonjakan 57,3 persen. Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok, menyusul krisis energi dan penurunan produksi industri, menambah tekanan bagi ekonomi Tiongkok. Tiongkok dilaporkan tengah menghadapi krisis energi menyusul kebijakan pemerintah untuk memenuhi target komitmen global terkait pengendalian iklim, ditambah gangguan pasokan serta kenaikan harga komoditas. Kondisi ini menambah tekanan bagi ekonomi Tiongkok, dan Goldman memprediksi setidaknya 44 persen aktivitas industri Tiongkok terpengaruh, memicu penurunan 1 poin persentase pertumbuhan PDB Tiongkok di kuartal 3 dan 2 poin di Oktober ke Desember. Goldman Sachs memangkas proyeksi pertumbuhan ekonomi Tiongkok tahun 2021 dari 8,2 menjadi 7,8 persen. Evergrande juga dinilai menambah resiko ketidakpastian di Tiongkok. Chinese Estates Holdings memegang saham terbesar kedua Evergrande menjual saham Evergrande senilai 32 juta dolar dan berencana untuk keluar dari holding sepenuhnya. Chinese Estates memiliki sekitar 6,5 persen modal Evergrande telah menjual saham Evergrande, pelepasan akan berlaku selama 12 bulan sejak tanggal rapat pemegang saham pada 23 September. Chinese Estates menjual 109 juta saham atau 0,8 persen modal seharga 32 juta dolar Amerika. Jika seluruh saham dijual, kerugian diprediksi mencapai 1,2 miliar dolar Amerika. Harga mobil baru dan mobil bekas di Amerika melonjak, hal itu akibat varian Delta yang menghambat jalur distribusi, terutama bagi chip semi-konduktor yang banyak diproduksi di Asia. Produsen otomotif General Motors baru-baru ini menangguhkan produksi di sedikitnya 8 pabrik terbesarnya, berulang laporan ABC News, yang menjadi alasan pengurangan produksi keterbatasan chip semi-konduktor sejak awal pandemi. Produsen lain seperti Ford, Toyota, dan Nissan juga mengurangi produksi. Akibatnya sudah bisa ditebak, harga mobil meroket. Menurut dua konsultan, yaitu JD Power dan juga LMC Automotive, jumlah total mobil baru di showroom dan juga dealer di seluruh Amerika Serikat, pada Agustus 2021 tak sampai 1 juta unit. Ini adalah penurunan sekitar 72 persen dibandingkan angka pada sebelum pandemi, pada Agustus 2019, yang saat itu jumlahnya mencapai sekitar 3,5 juta unit. Keterbatasan stok ini terlihat di sebuah dealer mobil di Houston, negara bagian Texas. Stok mobil baru di sini hanya sekitar separuh sebelum pandemi. Pembeli pun tak bisa terlalu pilih-pilih. Menurut analis disrupsi terhadap jalur distribusi ini sudah bisa diperkirakan sebelumnya. Untuk pulih seperti kondisi sebelum pandemi perlu waktu. Yang diuntungkan sementara ini adalah pemilik mobil yang ingin melepas mobil lama, karena mobil bekas juga diminati, sehingga menongkrak harga jualnya ke dealer mobil bekas. Dari Washington DC, Nova Purwadi dan tim VOA. Pemirsa IHSG belum mampu ribaun jelang pendutupan informasi yang akan kami hadirkan usaha jeda. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! terima menonton! Dengan saham di Bursa Efek Indonesia baru saja ditutup, kita akan membahasnya bersama analis emensi sekuritas. IHSG ditutup melemah di level 6100 untuk membahas rekomendasi dan juga prospek emiten kita ke depan. Kita telah bersama-bersama dengan Rudi Siawan, analis emensi sekuritas. Mas Rudi, kita lihat hari ini IHSG terlihat melemah ke zona merah di 6100, masih sama mungkin levelnya dengan kemarin. Menurut Anda apa saja sentimen yang bergerak di pasar sehingga IHSG tidak mampu rebound hingga jelang penutupan hari ini? Kalau kita lihat memang ini disebabkan dari global market ya, di mana kalau kita perhatikan untuk dari US 10 years yield levelnya saat ini berada di 1,5% yang merupakan level tertinggi. Sejak Juli pada tahun ini seiring dengan kekhawatiran terhadap tekanan inflasi di US sendiri yang diperkirakan akan lebih lama dari ekspektasi awal. Selain itu juga kalau kita perhatikan masih terkait dengan Evergrande, yang di mana memang ini kegagal bayarnya sendiri masih menjadi salah satu kekhawatiran juga untuk dari market secara keseluruhan pada saat ini Mbak Popi. Oke, bagaimana dengan beli asing? Kita dengar bahwa katanya hari ini di pasar beli asing ini banyak investor asing banyak sekali mengoleksi saham-saham big caps, benarkah ini? Dan kenapa mereka akhirnya banyak kesana? Ya, kalau kita lihat dengan saat ini ya, sudah mendekati dari akhir tahun sendiri. Kalau kita perhatikan beberapa fund tentunya itu akan melakukan rebalancing, yang di mana rebalancing tersebut akan menyaksa ya untuk dari saham-saham yang bisa dikatakan blue chip atau yang berada LQ45 sendiri. Sehingga wajar untuk dari beberapa fund asing pun membeli cukup banyak pada hari ini. Di sisi lain memang kalau kita perhatikan untuk dari beberapa saham blue chip pada saat ini, itu bisa dikatakan sudah cukup murah dengan level-level pada saat ini. Disebabkan kalau kita perhatikan lagi, di bulan September, ISG kita terus bergerak di zona merah Mbak Popi. Oke, baik. Salah satu dari saham big cap yang di koleksi asing ini kan yang menarik adalah salah satunya telko ini Mas, dan ini BUMN gitu ya. Apa yang membuatnya menjadi kembali melesat begitu dan juga menjadi favorit saat ini? Ya, untuk dari telkom sendiri ya. Yang disebabkan memang saat ini beberapa implementasi dari bisnisnya sudah mulai masuk untuk dari 5G. Yang dimana kalau kita perhatikan Indonesia mulai bisa untuk mengadop untuk dari 5G. Kemungkinan di tahun depan ya. Jadi seiring dengan kebutuhan untuk dari 5G sendiri ini, mendorong untuk dari minat asing untuk masuk ke telkom. Karena kalau kita perhatikan saat ini, sangat dikit sekali untuk dari emiten telko yang mulai untuk menerapkan dari sinyal 5G. Salah satunya memang dari TLKM dan juga untuk friend pada saat ini Mbak Popi. Oke, baik. Bagaimana dengan big caps yang lain yang bergerak di saham-saham perbankan gitu? Misalnya trius sahambang yang sangat-sangat besar ini, ini apakah masih bisa menjadi favorit? Apakah memang betul bahwa ini kan diborong asing nih? Nah ini bagaimana nih untuk paling tidak di awal Oktober? Ya, untuk dari saham perbankan sendiri kalau kita perhatikan ya, kita masih melihat untuk dari rate isu yang dilakukan oleh BBRI kemarin. Dimana memang kebutuhan untuk dari pendanaannya bisa dikatakan cukup besar. Seiring juga memang ada sinyal positif untuk dari outlook ekonomi ke depan. Sehingga untuk dari perbankan sendiri melakukan corporate action yang untuk memenuhi kebutuhan modal mereka. Dan juga untuk kalau kita perhatikan, beberapa perbankan pada saat ini sudah mulai masuk untuk didigitalisasi perbankan. Sehingga memang kebutuhan modalnya cukup tinggi dan kemungkinan akan cukup positif ke depannya. Sehingga memang ini bisa dikatakan hal yang menarik terhadap asing pada saat ini Mbak Popi. Oke, baik. Kalau dilihat lagi, kan PPKM memang masih terus berlaku begitu ya untuk sentimen domestik. Untuk awal Oktober nanti seperti apa Mas? Apakah IHSG kita juga masih akan berada di level 6.100 ataukah kita bisa rebound, melebihi itu? Menurut Anda seperti apa? Ya, untuk dari IHSG sendiri ya, sambil menunggu untuk dari perjalanan waktu pada saat ini yang memang September adalah zona merah untuk dari IHSG kita. Dalam tren 5 sampai 10 tahun terakhir, September adalah zona merah untuk IHSG kita. Tapi untuk dari Oktober sampai dengan awal tahun 2022, kemungkinan IHSG kita akan berpotensi untuk mengalami rebound. Untuk dari MNC sendiri melihatnya, itu akan membuat IHSG kita setidaknya ke level 6.300. Karena kalau kita lihat saat ini, beberapa dari PPKM sendiri sudah menurun. Dan juga kalau untuk dilihat dari pemberitaan yang ada, untuk dari pemerintah untuk bersiap mengganti dari pandemi menjadi endemi. Yang dimana ini cukup positif terhadap ekonomi secara keseluruhan Mbak Kofi. Baik, oke. Lalu untuk emiten mungkin di kuartal 4 ini, apa bisa mengejar pertumbuhan signifikan dibanding kuartal 3? Ya, kalau kita lihat beberapa untuk dari relaxas yang dilakukan oleh pemerintah, lalu juga untuk dari pembukaan ekonomi yang secara berangsur-angsur pulih, itu yang memang berpotensi untuk memberikan return dari para perusahaan-perusahaan sendiri menciptakan kembali untuk dari earnings perusahaan tersebut di kuartal 4. Harapannya memang kuartal 4 menjadi salah satu kunci ya, untuk dari perusahaan-perusahaan yang di-stift di IHSG kita, itu mengalami pertumbuhan kembali dari sisi earningnya. Karena kalau kita perhatikan, memang ada beberapa industri yang terdampak negatif, adanya PPKM leveling kemarin. Namun saat ini yang ada, kalau kita perhatikan sudah mulai dibuka kembali beberapa akses ekonomi, itu bisa menjadi salah satu kunci yang cukup positif nantinya, Mbak Kopi. Oke, untuk rekomendasi hold and sell on strength mungkin untuk pekan ini, paling tidak menutup akhir September dan juga mengawali Oktober? Ya, untuk dari rekomendasinya sendiri, saya masih menyukai untuk dari beberapa emiten terkait dengan komoditi, seperti alkohol dan juga untuk dari plantation. Karena kalau kita perhatikan, harga dari komoditasnya sendiri saat ini cukup menguat signifikan. Dan untuk dari beberapa sahamnya, baru untuk dari adanya penguatan pada hari ini saja. Padahal kalau kita perhatikan secara year to date, harga penguatan seperti kohol sendiri, itu harga komoditasnya sudah meningkat cukup signifikan. Bahkan seperti oil pun yang tadinya mengalami pelemahan, harga untuk dari komoditasnya itu secara year to date sudah bertumbuh sampai dengan 50%. Jadi untuk dari emiten-emiten yang berasal dari komoditi, itu bisa untuk dilayak perhatikan, sehingga memang investor bisa untuk melakukan hold kepada saham-saham tersebut. Sementara untuk dari emiten yang bisa dikatakan sell sendiri, masih cukup selektif ya. Namun untuk dari beberapa industri sendiri, seperti transportation memang saat ini berdampak, khususnya seperti penerbangan. Yang itu memang kalau kita perhatikan, harga sahamnya pun saat ini mengalami kelemahan. Namun untuk dari transportasi, transportasi untuk dari sisi komersial ya, itu yang bisa dikatakan masih ada peluang lah di sana pada saat ini Mbak Kopi. Oke, untuk prospek saham-saham perbankan untuk Oktober seperti apa? dan juga prospek ekonomi kita untuk kuartal 4 ini? Ya, untuk dari perbankan sendiri, seiring memang untuk dari beberapa perbankan ya, yang melakukan corporate action seperti right issue, seperti BBRI, BBKP, dan juga DNAR, kebutuhan net modal yang terjadi saat ini cukup banyak, sehingga mereka melakukan right issue. Seiring ekonomi yang sudah mulai pulih kembali, untuk perbankan sendiri itu cukup yakin, mereka bisa mendistribusikan dari pendanaannya kepada para debitur. Karena kalau kita perhatikan saat ini, beberapa right issue yang dilakukan lebih kepada kebutuhan modal, dan tidak untuk dari sisi hal yang lainnya. Jadi saya cukup positif pada saat ini. Sementara untuk ekonomi kita di kuartal 4, harapannya memang cukup baik ya, untuk memperbaiki dari ekonomi, ekonomi yang sebelumnya bisa dikatakan kembali mengalami penurunan pada kuartal 3 kemarin, Mbak Kopi. Baik, prediksi esok, Mas Rudi, apakah kita masih akan terjerembab ke zona merah, atau kita bisa rebound? Untuk ISG sendiri, saya harapannya memang adanya rebound ya. Karena kalau kita lihat dari saham-saham komunitas sendiri, itu diharapkan bisa menjadi penopang ISG kita mengalami penguatan. Untuk dari ISG, saya lihat akan bergerak di zona hijau, meskipun terbatas, dengan range di 6.037 sampai dengan 6.180, kurang lebih seperti itu, Mbak Kopi. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk diskusi dan juga analisanya bersama kami dalam Closing Market. Pemirsa, sejumlah sekuritas memiliki rekomendasi saham untuk pertimbangan investasi Anda. Berikut saham rekomendasi untuk perdagangan esok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kapan saat terbaik investor memakai analisis fundamental? Pada saat seperti apa kita perlu memakai analisis teknikal agar cuan di pasar saham? Pertama kita harus menentukan apakah kita itu sebagai seorang trader atau investor. Beda lagi dengan strategi yang akan digunakan. Kalau misalnya metodenya ganti-ganti terus dan tidak konsisten, mau invest, mau trader, itu pasti sudah ada bawaan risk. Kalau mau invest, kuatkan di fundamental. Kalau mau menjadi capital gain maksimum, combine dengan trend flowing. Creative Money, Selasa, 28 September pukul 20 lewat timah, waktu Indonesia Barat. Mirsa, untuk mengetahui rekomendasi komoditas pekan ini, kita sudah bersama dengan Eko Trijuni, Head Analyst International Mitra Futures. Ya, Pak Eko, bagaimana perbandingan transaksi emas hari ini dibandingkan dengan kemarin? Oke, Mbak Popil, sampai dengan pukul 14 waktu Indonesia Barat tadi, saya dapat informasi untuk transaksi emas di Bursa Berjangka Jakarta itu sebesar 1.542 lot, sedangkan kemarin itu transaksinya sebanyak 3.290 lot. Sedangkan untuk ke London, hingga pukul 2 siang tadi tercatat di 6.271 lot, sedangkan kemarin itu di 32.094 lot, Mbak Popil. Baik, lalu bagaimana Anda melihat potensi rebound harga emas ini, Pak Eko, jika kalau misalnya kita lihat pelemahannya dibandingkan dengan pekan lalu? Ya, untuk outlook mingguan sih, saya lihatnya masih belum terlihat terdata-tanda reboundnya, dalam arti kalau kita anggap rebound itu adalah perubahan trend dari downtrend menjadi uptrend. Nah, secara teknikal ini kita bisa lihat bahwa pergerakan emas ini sejak 3 pekan terakhir ini masih cenderung berada dalam downtrend. Saya masih ingat tanggal 2 September lalu di opening bel berita 1, saya juga menyampaikan bahwa saat itu ada peluang koreksi, setidaknya saya sebutkan ke area 1.750-an, dan ternyata kemudian memang terjadi bahkan tanggal 23 lalu sempat menyentuh area 1.737 dolar per try-on. Untuk saat ini pun, secara teknikal emas terlihat masih cenderung under pressure. Mbak Popil. Oke, untuk rekomendasi Anda, apakah memang Anda masih merekomendasikan emas mempertimbangkan ini pengaruh inflasi Amerika dan juga dolar secara global? Ya, di kita kan ada true opportunity ya Mbak, jadi kita mau naik, mau turun harganya pun masih kita tetap bisa cari peluang atau potensi keuntungannya. Nah, kalau kita lihat laju inflasi Amerika itu memang 810-an. Mbak Popil. Oke, untuk CPO sendiri seperti apa Pak Eko? Apakah dalam trend bullish? Bagaimana ini trendnya untuk pekan ini? Kalau untuk CPO ya, kalau saya lihat terakhir itu teknikalnya ada resisten di jangka menengah ya. Untuk resistennya itu di 4.500-an sampai 4.620-an. Jadi kalau bicara ruang kenaikan harga sih, sepertinya untuk sementara ini bakal mentok dulu nih, kayaknya di area 4.620-an. Kalau tebus ke atas itu baru ada peluang penguatan, lanjutannya mungkin bisa sampai 4.750-an. Tapi karena resisten di 4.620-an itu cukup kuat, 4.500 lah ya, itu saya sarankan tetap waspada kemungkinan koreksi setidaknya ke 4.400-an sampai 4.300-an Mbak Popi. Baik. Harga Arabica sendiri seperti apa Pak Eko? Bisa naik ke level tertinggi pekan lalu ya, kita lihat nih. Bagaimana rekomendasinya untuk Pekan ini? Ya, ya, ya. Kalau untuk Arabica juga saya cek masih uptrend, meskipun kalau kita lihat dalam sebulan terakhir, dia itu cenderung sideways. Jadi kalau bicara teknikalnya, resistennya mungkin kita lihat di 195, kalau dia tembus ke atas itu mungkin bisa lanjut ke area 201. Tapi sementara ini saya juga melihat ada area support di 185 dan 178. Jadi kita perlu waspadai pergerakan sideway di area tersebut, dan perlu waspadai breakout, resistance, dan support yang saya sebutkan tadi. Baik. Ini dengan perkembangan pandemi dan juga ekonomi global, investasi komoditas apa yang saat ini bisa direkomendasikan, Pak Eko? Ya, kalau untuk rekomendasikan trading sih, tetap saja kita akan cari yang fluktuasi paling besar ya. Jadi sampai saat ini, saya melihat emas itu paling menarik. Masih paling menarik karena fluktuasinya yang luar biasa, justru bisa memperbesar peluang yang bisa diambil. Apalagi kalau di bursa berjangka komoditi, kita masih tetap bisa mencari peluang, meskipun harganya sedang turun, dengan membuka posisi short low-sell emas yang paling masih kami rekomendasikan untuk saat ini. Baik. Pak Eko, terima kasih untuk informasi dan juga analisanya bersama kami, Pemirsa Eko Trijuni, Head Analis Internasional Mitra Features. Ya, Pemirsa sampai di sini, closing market menemani sore hari Anda. Jangan lupa untuk tetap memperhatikan protokol kesehatan untuk mencegah corona. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Pemirsa Edoa mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa.